Perkenalkan, yang baru join di Rumah Pintar Kedas ini, nama saya Sandy Pratamor Dianto, anak magang di Rumah Pintar BSDC. Nah, biasanya Sandy tiap Sabtu suka sharing beberapa aplikasi yang ada di handphone biasanya. Karena, kenapa handphone? Karena handphone itu sangat mudah untuk kita pakai gitu loh. Misalnya kalau di laptop kan kita ribet ya. Harus buka laptop dulu, ngedit dan sebagainya. Karena Sandy biar simpel, ngeditnya di HP. Nah, pada kesempatan kali ini, Sandy akan sharing mengenai Adobe Lightroom. Nah, apa sih Adobe Lightroom? Adobe Lightroom itu sebuah aplikasi yang mengenai edit-edit foto atau edit-edit foto sih lebih khususnya seperti yang pertama, Sandy kan pernah ngajarin Snapseed. Yang kedua, Sandy pernah ngajarin VS Code. Nah, Adobe Lightroom ini sejenis dengan VS Code dan Snapseed. Nah, pertama-tama nih, sebelumnya ada yang udah pernah nyoba Adobe Lightroom belum? Atau teman-teman semuanya? Saya enggak ngerti. Nah, si Adobe Lightroom, apa sih bedanya? Misalnya kan pasti ada pembeda ya di antara VS Code, Snapseed, dan Adobe Lightroom. Nah, Sandy condong atau cenderung lebih suka dengan tampilan atau user interface-nya si Adobe Lightroom ini dibanding untuk Snapseed dan VS Code. Nah, kenapa Sandy belajar satu-satu mengenai aplikasi edit foto tersebut? Karena kan setiap orang itu punya nyamannya masing-masing gitu. Misalnya kayak Sandy lebih suka Adobe Lightroom karena lebih simple dan sebagainya. Oh, kalau misalnya si A ini lebih suka Snapseed karena lebih mudah tampilannya jadi gampang tinggal edit-edit dan sebagainya. Atau enggak, misalnya kalau si B ini lebih suka VS Code karena tampilannya ribet tapi lebih worth it juga gambar fotonya dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi, kenapa Sandy sharing semuanya untuk edit foto, video, dan sebagainya? Karena inginnya biar ibu tinggal milih gitu logo. Misalnya aplikasi mana sih yang cocok tampilannya, fiturnya dengan keinginan ibu-ibu semuanya. Nah, kalau Sandy cenderung atau condong lebih ke Adobe Lightroom karena yang pertama, dia bisa menampung foto. Jadi, kalau misalnya ibu-ibu udah mau ngedit foto nah, biasanya kalau di PR kan langsung ilang lagi kalau udah diedit, langsung ilang lagi hasil editan kitanya. Nah, kalau misalnya Adobe Lightroom ini jadi kesimpangan gitu loh. Misalnya kita upload dulu si foto tersebut yang mau diedit di Adobe Lightroom. Contoh, misalnya Sandy mau ngedit fotonya Sandy di-upload dulu ke Adobe Lightroom. Nah, kalau misalnya udah di-upload di Adobe Lightroom jadi otomatis, jadi di dalam penyimpanannya Adobe Lightroom gitu jadi nggak bakal ilang. kayak misalnya kayak PR kan biasanya ilang ya kalau kita udah edit, terus ilang aja gitu. Kita harus berikan dari awal. Nah, kalau misalnya Adobe Lightroom ini nggak gitu loh. Jadi, udah kesimpan di ruang penyimpanannya Adobe Lightroom. Nah, yang kedua, kenapa sih ini suka Adobe Lightroom? karena tampilannya atau fiturnya itu lebih simpel tapi lebih bagus. Karena yang Sandy tahu bahwasannya Adobe Lightroom ini dipakai banyak oleh para fotografer dan sebagainya. Kalau misalnya kita contoh aja misalnya ada orang yang editannya bagus. Misalnya foto pemandangan dan editannya bagus atau foto produk dengan editannya bagus. biasanya orang itu editnya tuh dulu. Biasanya yang Sandy serupa temuin ya. Karena ya itu tampilannya itu lebih simpel karena pada dasarnya semua apa ya semua fitur itu hampir mirip antara Snapseed, VS Code, dan Lightroom. Nah, misalnya kayak yang kayak pencerahan, penajaman, pewarnaan, dan sebagainya pasti di semua aplikasi edit foto bakal ada itu. Jadi, jangan perlu pakai lama kita langsung edit aja ya di video semuanya. Nah, aplikasi Adobe Lightroom itu ya ada di Playstore hurufnya eh, si gambarnya itu LR Lightroom si logonya ya. Sebentar lagi kita akan masuk. Bentar ya ibu-ibu semuanya. Ini mau ngambil HP satunya. Bentar ya. That's it. I went to the scene. I went to the scene. Terima kasih. 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 Hari проблем damai. Tengokрон. Dan kita kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ini sejenis yang profil atau filter tadi. Jadi edit otomatis. Kita klik otomatis. Kita edit otomatis. Itu langsung berubah. Nah, kalau untuk undo-nya itu balik lagi-nya. Nah, jadi diurungkan otomatis. Nah, kalau otomatis ini jadi lebih di edit edit otomatis. Jadi kita nggak usah edit-edit lagi. Sama kayak profil. Tinggal kita klik. Nah, gitu. Ini awalnya. Ini aslinya. Ini awal. Ini udah di edit. Kelihatan bedakan. Maksudnya si warna daunnya yang ini warna kuning. Jadi warna hijau. Enaknya Adobe Lightroom ya. Maksudnya lebih simple dan lebih mudah untuk penggunaan bagi pemula juga. Nah, untuk cahaya. Nah, untuk cahaya ini hampir sama semua dengan aplikasi-aplikasi sejenis. Vsco, Snapchat, dan sebagainya. Tinggal kita tahu aja gitu. Misalnya pencahayaan. Terang, gelapnya, kalau pencahayaan itu misalnya kita terang banget salah kan. Jadi, gelap banget salah. Jadi, kita tinggal sesuaikan aja. Misalnya kita aku gunakan udah itu kontras. Kontras itu penajaman. Menyasi daun-daun atau enggak bisa dibedain kan. jadi tajaman, enggak usah terlalu tajam. Gini aja dikit misalnya. Highlight itu sejenis bayangan. Tapi highlight biasanya sendiri sudah di full melakangin. Jadi, kelihatan kalau misalnya seperti ini jadi malah putih doang. Kayak awannya malah lebih putih doang. Dan sebagainya. Cuman, kalau kuncuk lakang jenis awannya ngebentuk juga. Lebih ngebentuk dan sebagainya. Highlight itu lebih kebayangan. Sejenis kalau bayangan bawah kalau bayangan yang bawah ini lebih keadaan. Lebih objeknya ke daun. Misalnya yang highlight ini lebih ke awan. Bedanya tuh. Yang beda warnanya kan cuman awan doang. Itu highlight. Kalau yang highlight itu lebih ke awan. Kalau bayang ini lebih ke objeknya ke daun-daunnya. biasanya kursi ini bayangannya digudain aja sih di daun-daunnya kelihatan. Kalau misalnya kita tarik ke bawah jadi gak kelihatan apa-apa. Dulu ini gelap. Makanya kita terang dikit si bayangannya. Nah yang ke keempat ada warna putih. Warna putih ini gelap terang ya. Sama sejenis pencahayaan. Cuman terserah sih gimana seleranya. Balik lagi sih gimana selera ya. Kalau misalnya CNBC lebih selera yang lebih gelap dan sebagainya. Kalau terang tuh yaudah kayak mana jadi kayak kamera biasa. Kalau terang kayak kamera biasa. Kalau dikelapin kan jadi kayak udah diedit jadi bagus. Nah ini biasanya nah iya gak apa-apa kok busiwi. Nah lanjut. Misalnya Sandy kenakutnya segini cukup. Hitamnya juga sama hitamnya Sandy agak terang. Kita aja. Nah itu untuk cahaya. Ini untuk editan sementaranya ya. nah yang warna daunnya warna kuning. Si langitnya gak kelihatan dan sebagainya. Kita edit. Kita edit jadi seperti ini kurang lebih. Ini masih editan sementara. ini perwarnaan ya. Kalau tadi pencahayaan itu lebih ke penajaman. Gelap terang dan sebagainya. Kalau sekarang kita lanjut ke perwarnaannya. nah sama sejenisnya ke temperatur corak vibrance dan kejenuhan. Sama banget ke temperatur corak saturasi dan sebagainya. Sama banget. Kalau temperatur ini ini kan ini biru ini lagi ini biru ini biru itu lebih ke cool. Warnanya biru cool kalau yang sebelah kanan itu warm. Jadi lebih hangat. Nah nah ini tuh ini warm ya. Kalau ini cool warna biru. teman gak usah terlalu sih ya. Ini tinggal disesuaikan aja gimana konteks videonya. Eh konteks video, konteks fotonya. Jadi update-nya ada warna apa aja dan sebagainya. Gitu ya. Gak harus kita gunain semua fiturnya. Tapi disesuaikan aja sesuai gimana si fotonya. Gimana optik fotonya dan sebagainya. nah kalau tadi temperatur itu lebih ke biru atau kuning atau warm and cool corak ini lebih ke ungu sama hijau. Ini ungu ini hijau itu cuman balik lagi karena kita pakai jadi yaudah gak apa-apa gak usah nah kalau yang vibrance nah vibrance itu lebih ke apa ya tan putih atau terang sekalian warnanya jadi si pewarnaan jadi lebih jelas misalnya hijau jadi hijau banget si klam jadi hijau banget airnya jadi coklat banget sebagainya misalnya ditari jadi gak ada warna jadi hitam putih jadi mending gak usah kita pakai jadi atau kalau mau kita pakai juga terang banget cuman kalau sandy pribadi sih gak selera sesuai eh gak sesuai selera sandy jadi udahlah sandy yang netral aja sama kalau kejuruhan juga terangin sama digelapin jadi gak usah juga nah ada lagi fitur fitur dari pewarnaan di adal background ini campuran nah apa sih campuran campuran itu misalnya kayak lebih satu titik aja misalnya objek bayon daur semua bayon daur yang berwarna hijau sama air yang atau awam nah kita tinggal pilih misalnya cuman hijaunya kita terangin nah jadi cuman hijaunya yang terang jadi kita fokus sama saksi yang mau terangin misalnya warna hijaunya sebelumnya kita tarik sebelumnya ini ini sebelumnya hijaunya jadi gelap aja jadi gitu bagus enaknya update enaknya Adobe Lightroom itu kita bisa ngedit warna atau satu warna yang mau kita terangin atau kita tadi ini daun warna hijau ya apa ya masih gelap gini kita terangin aja warna hijau jadi nyala si warna hijau nah gitu cuman cukupnya aja itu yang hijau ya misalnya terus si airnya warna coklat misalnya si airnya jadi warna coklat jadi agak warna kuning atau gimana cuman ini balik lagi sih mau warna alami atau enggak misalnya kayak gitu tapi bagusnya ada lagi kayak gitu jadi kita bisa ngewarnain mau diterangin atau digelapin si satu warna tersebut tuh misalnya langitnya tuh langitnya warna biru mau jadi warna ungu jadi warna ungu bisa bisa nah kalau dikekiriin misalnya sini jadi pengen jadi warna muda abu-abu muda nah jadi abu-abu muda eh abu-abu muda biru muda nah itu untuk yang pewarnaan sekarang lanjut ke efek tekstur kejernihan efek abu fitnet dan sebagainya teksturnya lebih ke penajaman terikan pewarnaan jadi pencahayaan pewarnaan sekarang penajamannya jadi lebih tajam misalnya di kita lihat ya aku si andi udah ngapulin jadi lebih tajam cuman kalau misalnya kita tarik jadi ngebur perhatian banget ngebur jadi agak diterjamin aja yang kedua kejernihan nah ini gelap ini tajam bisa dibedain ya efek kabut nah efek kabut seperti ini kok kabut efek kabut ini dikit aja kalau fitnet ini lebih ke fokus ke tengah jadi pinggir-pinggirnya itu ada hitam-hitamnya atau enggak putih-putihnya ini kan jadi putih pinggir-pinggirannya kalau ini jadi hitam nah jadi enak gitu kalau like room terus yang disuka yang warna asik yang warna asik awalnya foto awal itu seperti ini sekarang jadi seperti ini yang awalnya seperti ini seperti ini kalau ini menajamkan kalau ini menajamkan ini cuma efek-efek tambahan cuman gak terlalu apa ya gak terlalu dipakai lah cuman kalau saya ini kan belajarnya yang simple-simple dulu aja radius, detail, masking pengurangan noise itu lebih kalau misalnya kita pennya dit lebih lama lagi pen lebih bagus lagi bisa jadi gak otak atik aja misalnya radius detailnya sebenarnya kita tahu pengertiannya kayak menajamkan radius detail masking dan sebagainya itu setelah kita coba gitu loh contoh misalnya kayak awalnya Sandy nih kayak penajaman sama kontras itu apa bedanya ya kalau misalnya kita jelasin secara teori itu kita pasti bingung cuman kalau misalnya kita langsung praktek kita cobain misalnya kayak yang kontras itu pasti ada bedanya gitu walau misalnya sama-sama menajamkan tapi kalau misalnya kita langsung coba misalnya kayak kontras dan menajamkan nih kebedanya nih kalau misalnya kita lihat selewat itu pasti oh pasti mirip ya tapi kalau misalnya kita langsung coba kita langsung action mengenai di aplikasi itu pasti tahu bedanya itu dimana misalnya kontras itu lebih ke menajamkan objek tapi kalau misalnya menajamkan untuk yang fitur menajamkan ini lebih ke semuanya menajamkannya salah satu contohnya seperti itu jadi sebenarnya itu tuh pasti kita atau teman-teman pasti bingung misalnya apa sih fitur ini dan fitur ini bedanya dan sebagainya kalau saran Sandy sih learning by doing gitu loh jadi kita belajar sambil melakukan kalau Sandy ya tips dari Sandy itu jadi seperti itu sih jadi learning by doing kita bakal tahu mana atau letak mana sih pembeda antara kontras dan menajamkan terus temperatung dan saturasi terus seperti green dan kualitas green dan sebagainya nah itu penerbangan noise kita tarik aja biar gak ada noise-noisnya nah seperti ini kurang lebihnya nah kalau misalnya untuk jika ingin di save kita kita klik ini kita simpan ke perangkat jadi deh untuk satu fotonya ya foto yang kita edit nah jadi nah jadi mau ngejelasin yang preset ini foto hasil dari editan tadi ya nah ini foto sebelumnya ini foto editannya ini foto sebelumnya ini foto editannya nah ini mau ngejelasin preset preset ya preset terus kayak sekumpulan filter-filter yang siap pakai gitu sekumpulan filter-filter yang ada di internet itu bisa tinggal cari aja misalnya preset live room apa-apa preset live room apa-apa dan sebagainya bisa kita cari di internet banyak banget misalnya SND tuh ini tuh banyak banget presetnya misalnya kayak contoh presetnya warna daun-daun kayak gini atau presetnya kayak gini ini kita tinggal disesuaiin sama foto yang hampir-hampir mirip misalnya ini untuk makanan untuk modif untuk misalnya kayak gunung dan sebagainya pemandangan dan sebagainya nah preset ini yang live room itu jadi lebih simple seperti itu jadi kita tinggal download presetnya kan banyak nih misalnya kayak selebgram selebgram atau apapun yang filternya tuh atau warnanya tuh sama semua misalnya kayak warna coklat atau warm atau warnanya gimana ya warnanya biru semua kayak gini semua serentak semua-sama fotonya biru semua atau misalnya foto produk warnanya sama semua lebih warm dan sebagainya jadi sebenarnya gampang nggak usah ngedit-edit dari awal satu-satu tapi tinggal sejenis VSCO jadi kita tinggal klik misalnya nih jadi kan tadi udah bikin preset nah preset ini tuh hasil editan yang siap pakai ini kan foto awal nah ini foto hasil nah foto hasil ini bisa dijadiin preset nah itu preset nah tinggal cara pemakaiannya seperti apa cara pemakaiannya tinggal kita klik kita salin pengaturan kita alatnya geometri di checklist semuanya tinggal checklist udah disalin tinggal kita cari foto yang hampir mirip seperti yang tadi kita klik yang ini yang belum belum di edit kita klik kanan atas tinggal tempelkan pengaturan nah jadi seperti ini jadi kita nggak usah ribet lagi kita edit ulang dari awal dan sebagainya kita tinggal klik si fotonya kita tinggal tempelin aja tuh presetnya yang ibu-ibu udah edit atau teman-teman semuanya udah edit tinggal tempelin nah seperti ini cuman digantung atau disusupain lagi gimana sih diutuk fotonya gitu sih dari sendi enaknya preset seperti itu misalnya kayak misalnya seperti ini ini tinggal salin di bulhap misalnya kita ambil nah yang ini juga bisa di edit lagi di timpah tinggal edit tinggal tempel tinggal copy tinggal tempel nah seperti ini hasilnya ini kan foto awal jadi begini gitu teman-teman semuanya jadi ini apa ya kan jadi masih ada foto-fotonya ini 2019 yang paling banyak banget foto foto-foto semuanya jadi enaknya tuh untuk live group itu tinggal kita upload tinggal kita copy paste copy paste itu sih editannya jadi cepet gitu sih kalau sendi misalnya ini banyak banget foto-foto dan sebagainya paling itu sih kalau dari sendi ada yang mau ditanyakan atau mau sharing ini yang pernah sendi edit yang menurut sendi bagus ini awalnya jadi seperti ini terus ada juga nih hasil-hasil sendi ya hasil-hasil sendi ada di sini semua edit foto-foto video dan sebagainya bagi dulu apapun bisa di edit misalnya foto kan yang penting itu sebuah apa ya kejadian gitu kan inti dari foto itu kan penyampai pesan juga sebenarnya kalau kata sendi ya misalnya misalnya kalau foto lagi di keramaian demo dan sebagainya atau foto lagi di seminar dan sebagainya sendi itu pernah foto di pantai dan itu bagus banget mana ya ada ya ya gak ada kira-kira ada masih ada sudah gak ada kurang lebih seperti itu ada yang mau ditanyakan gak ini udah lupa ada backlink baru ada yang mau ditanyakan atau sharing ada yang mau ditanyakan enggak mas enggak halo 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 ya mas ini mau tanya itu kan saya tadi kebetulan masuknya telat nih masuk kelasnya telat itu harus di install lagi ya ya misalnya di Playstore. Itu dari mana ambilnya? Dari Playstore aja gak apa-apa. Ambilnya dari mana? Dari Playstore? Dari Playstore aja gak apa-apa. Oh gitu. Terus nanti apa namanya? Adobe Lightroom. Lightroom. Lightroom? Ya, Lightroom. Pokoknya tadi tulisannya kan saya beda sama yang dibacain. Jadi gak ketemu tulisannya sama yang saya tuliskan cuma Lightroom. Terus hurufnya gitu loh. Disininya gak ketemu. Namanya Lightroom. Lightroom. Gambarnya LR tuh. Yang kata from titik, 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 titik. Oh iya. Oke. Makasih ya Mas Andi. Ya ibu. Sama-sama. Ada yang mau sharing gak mengenai Lightroom dan sebagainya atau ada aplikasi edit lain yang misalnya lebih worth it. Bisa sharing aja teman-teman semuanya. Kan disini kan wadah sharing aja sih bukan kelas dan sebagainya. Atau gak Ataya kan sering edit nih Kalista. ada yang mau ditanyain atau apa gitu. Mau ngobrol juga bebas. sendi batu sendi tahu dan sebagainya. Apa 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 semua teman-teman semuanya. Sendi banyak dong terdengaran ya. Gimana? Ini kalau kita sudah install Adobe Lightroom di handphone kita kan. Nanti setiap foto kita foto yang mau kita apa itu namanya. Edit. Mau kita rubah-rubah semua di sana sudah ada ya. Iya. Jadi kesimpan gitu bukan biasanya kalau pick art itu kita edit. ya bukan jadi aku apa jadi sewaktu enggak pada saat itu kita edit bisa juga kita simpan dulu aja fotonya di Adobe Lightroom Adobe Lightroom untuk menyerung atau Blackroom enaknya ada Blackroom ya. Kita harusnya di pada YouTube kita sekarang menyimpan dulu aja fotonya yang oke ya kasih ada yang mau ditanyakan lagi bagaimana teman-teman semuanya ada yang mau ditanya ditanyakan lagi apa enggak ada nih apalagi pada sibuk masak gitu kan tiap Sabtu mau masak dulu nih iya bener bener mas Sandy ini waktu kita mau masak kan ya bentar lagi makanya kayaknya kayaknya udah dulu ya mas Sandy ya sorry terima kasih iya iya sama-sama ibu ketemu ya iya siap ibu makasih